Nah, sekarang kalau Mbak sendiri melihatnya ditikung oleh teman kampung sendiri, mengambil pelajarannya sebagai apa? Apakah karena Mbak pernah menjalankan pekerjaan yang tidak halal? Atau apa kamu kalau mengambil pelajarannya? Mungkin karena saya melawan sama orangtua. Devi? Iya, Pak. Saya lihat kamu kerjanya rajin sekali. Tapi saya juga kasihan melihat bayi ini. Seharusnya dia tidak usah ikut ibunya kerja. Iya sih, Pak. Cuman gimana ya, Pak? Saya juga nggak mungkin meninggalin bayi saya sendirian dikontrakan. Iya, benar juga. Devi, ini ada tambahan dari saya untuk beli sesuatu anak kamu. Ah, nggak perlu, Pak. Saya terima gaji aja udah cukup, kok, Pak. Oh, nggak apa-apa. Ini buat anak kamu kok. Ambil aja, nggak apa-apa. Iya, ambil aja. Iya, ambil aja, nggak apa-apa. Iya. Papa, kebiasaan ya. Jangan terlalu baik dan royal sama pembantu, Pak. Nanti keenakan dia. Ma, Papa itu cuma kasihan sama bayinya aja. Ah, alasan aja, Pak. Udah deh, urusan pembantu. Urusan mama. Papa jadi suami cukup tahu kasih gajiannya lewat mama aja. Masuk, Pak. Nggak ada pantas-pantesnya ngobrol sama pembantu. Ingat ya, Devi. Suami saya memang baik. Tapi kamu jangan coba-coba manfaatin suami saya. Nggak, Bu. Saya nggak berani juga. Bener, Bu. Ya, mana tahu. Keluar aslinya. Makanya saya peringatkan kamu. Maksud, maksud ibu apa ya, Bu? Saya baru tahu kalau kamu mana... Kalau tahu kamu seperti itu dulu, Saya nggak akan terima kamu kerja di sini. Saya cuma lihat kamu baik dan kasihan saja sama soal sama bayi kamu. Mungkin ini rejeki anak kamu. Tapi kamu jangan coba-coba godain suami saya. Oh, ternyata dia mesti tinggal di sini. Kirain udah jauh-jauh dari sini. Jepi, udah ada uang kontra kan belum? Maaf, Bu. Belum ada. Kapan dong mau bayar? Udah telah tiga hari ya, kamu udah dijanji kamu. Saya nggak mau tahu kalau kamu nggak bisa bayar, cincin kamu jadi milik saya. Dan ingat, bulan depan kamu harus bayar. Insya Allah, bulan depan pasti saya bayar. Ingat tuh, janji kamu. Bu, ibu. Ya, ada apa ya, Neng? Ibu yang punya kontrakan ini. Iya, emang kenapa, Neng? Neng mau cari kontrakan. Bu, saya mau kasih tahu. Ibu harus hati-hati sama cewek yang kontrak di sini. Maksudnya, si Devi. Emang kenapa dengan dia, Neng? Iya, Bu. Devi itu adalah tangga saya dulu. Tapi itu kira-kira nggak benar, Bu. Ya Allah, Azim. Saya nggak tahu, Neng. Kalau tahu gitu, saya nggak ngasih dia kontrak di sini. Saya akan pusir dia, Neng. Kalau gini, pastikan Devi masa malu. Terus nggak bakal dia deket-deket tinggal di sini lagi. Jadi, Mas Judy nggak bakal bisa nemuin dia. Apa bentar ya, Bu? Curpannya? Sudah ada orangnya, Bu. Usir aja, Bu. Usir. Iya, Neng. Usir dia. Usir dia di sini. Benar-benar tuh, ya. Demi! Bu! Demi keluar! Bu, kemarin, Bu! Demi! Keluar, Bu! Keluar, Bu! Bu, saya belum dijanji. Bulan depan, saya ingin cowok pasti bayar. Iya, sekarang kamu keluar dari kontrakan saya. Bu, apa yang hari dulu, Bu? Saya dulu memang kerjanya. Sangat salah, tapi sekarang ini saya nggak berani kerja seperti itu lagi. Eh, emang saya percaya sama omongan kamu? Saya nggak peduli. Kamu pergi dari kontrakan saya. Pergi dari sini. Bu, pergi dari sini. Otor-otor kampung ini aja. Pergi sana. Pergi, ayo. Pergi kamu dari sini. Ngerasain kamu, Devi. Kalau gini kan sekarang, nggak ada lagi yang ngehalangi hubungan aku sama si Yudi. Mas? Iya? Si Devi ya? Mas? Pergi kembali sini. Pergi kembali sini. Saya udah pergi. Tau nggak? Ibu, ibu, bapak, bapak. Sudah cukup. Devi. Devi! Mas, 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 mas. Udah, mas. Jangan pejar dia, mas. Tapi, dia bawa anakku. Udah lah, mas. Biarin aja. Itu hukuman buat dia. Tenang ya, Mak, ya. Tenang ya, sayang ya. Shh, 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 shh. Mbak, kok nangis di sini ada apa ya? Maaf, Bu. Sebentar lagi saya pergi. Saya cuma duduk sebentar aja ya. Kamu jangan takut. Sepertinya kamu sedang ada masalah. Kamu bisa kalau cerita sama saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Ya Allah. Hindungi hamba, Ya Allah. Hindungi hamba. Dan anak hamba, Ya Allah. Hindungi kami dari orang-orang yang jahat. Yang ingin menjelaskan kami, Ya Allah. Ya Allah. Hamba tahu, Ya Allah. Begitu banyak dosa yang telah kamu perbuat, Ya Allah. Maka dari itu, Ya Allah. Ampunilah hamba, Ya Allah. Dan jika hamba boleh berbinta, Ya Allah. Bukakanlah pintu. Hati kedua orang tua hamba, Ya Allah. Hamba sudah sangat berdosa. Maka dari itu, Ya Allah. Buatlah hakikat. Dan buat orang tua hamba bisa memaafkan hamba, Ya Allah. Dan bisa menerima hamba dan anak hamba, Ya Allah. Tolong, Ya Allah. Kambilkanlah permintaan hamba-Mu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.